Jodoh aja ya dok, ternyata yang dari tulang iga hidung juga dari tulang iga, kirain jodoh aja dok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat-sahabat Hermina Jumpa lagi kita dalam Hermina Podcast yang selalu datang dengan tema-tema yang menarik setiap saatnya Nah bersama saya Dr. Virial Soraya atau biasa dipanggil Dr. Raya Tema podcast kita kali ini gak kalah menarik karena sering terjadi namun kayaknya masih jarang dibicarakan Tema podcast kita kali ini adalah tentang rinoplasti pada bibir sumbing Menarik bukan? Oleh karena itu kita ditemani oleh dokter spesialis rumah sakit Hermina Samarinda yang sudah cukup banyak membantu dan menangani pasien khususnya di Kalimantan Timur Yang ini dengan dokter Andi Muhammad Ardan Spesialis beda plastik, rekonstruksi, dan estetik Atau biasa kita panggil dokter Ardan Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat Deteraya sehat? Sehat dokter alhamdulillah Nah kita langsung aja ya dok karena sepertinya sahabat Hermina ini udah banyak pertanyaannya Yang pertama tentang kita kan tau rinoplasti ya dok Biasanya rinoplasti itu pada pasien yang ingin mengubah hidungnya lebih cantik Nah cuman yang kita bahas kali ini kan rinoplasti pada bibir sumbing Itu gimana dok? Oke baik Rinoplasti Jadi mungkin sobat Hermina masih banyak yang belum tau ya Apa sih rinoplasti itu? Rinoplasti itu istilahnya yang sering kita kenal adalah nose job Jadi suatu tindakan untuk memperbaiki bentuk hidung Memperbaiki bentuk hidung ini ada dua Ada yang sudah normal Tapi dibikin menjadi super normal Ini yang kita sering sebut sebagai operasi estetik gitu ya Kemudian ada juga rinoplasti yang awalnya jadi abnormal Kemudian kita ubah menjadi mendekati normal Nah pada pasien bibir sumbing Yang sering kita kerjakan adalah rinoplasti yang kedua ini Yang rekonstruksi Jadi nose job untuk pasien bibir sumbing Jadi tindakan-tindakan yang biasa kita lakukan Langsung tindakan ini ya Jadi sebelum ke rinoplasti Sebenarnya masih banyak tahap Yang harus dilalui oleh pasien bibir sumbing Jadi kan kita punya ada protokolnya tuh Biasanya kita kasih ke keluarga pasien Nanti yang dia umur 3 bulan operasi bibir Umur 9 bulan operasi langit-langit Nanti umur 2 tahun mereka latihan bicara Nanti umur 6 tahun mereka konsultasi ke teman sejawat ortodonti ya Untuk pasang kawat itu behel Untuk merebakir lengkung rahang ini Yang awalnya seperti yang tidak sejajar Kemudian dibuat sejajar Nah kemudian umur 9 tahun Nanti baru dilakukan operasi tanam gusi Nah nanti rinoplasti kapan dilakukan Rinoplasti nanti dilakukan di usia 17 tahun Kenapa menunggu 17 tahun nanti Pertanyaan loh dok Kenapa enggak dari umur kecil aja sih Dilakukan rinoplasti gitu kan Kenapa harus menunggu umur 17 tahun Jadi hidung itu Terus bertumbuh Dan pusat pertumbuhan di wajah itu Salah satunya adalah hidung Jadi ada pusat pertumbuhan di hidung Dan di kondail Nah lalu kita operasi di umur 4 tahun Nanti sudah kita buat lurus Dan tumbuh terus Nanti makan aja di mereng Jadi akan operasi bolak-balik Jadi hidung itu akan berhenti tumbuh Pada saat kita usia 17 tahun Makanya kalau di Korea itu sering dengar kan Dia suit 17-nya pakai apa? Rinoplasti Nah makanya Kenapa itu dilakukan di usia 17 tahun? Karena disitu sudah tumbuh Pertumbuhan tulang itu sudah berhenti Oke dokter Sudah lengkap banget sih sebenarnya Tentang rinoplasti pada bibir sumbingnya Jadi itu dilakukan Kadang kan orang tanya ya dok Operasi bibir sumbingnya dulu Atau baikin hidungnya dulu Atau bisa sama-sama Tadi sudah dijawab ya dok Berarti kita perbaikin dulu Bibir sumbingnya Terus dilakukan Perbaikan hidungnya Ya dok Terus syarat-syarat Tadi juga Ada yang nanya kan dok Minimal misalnya umur berapa Tadi dijelaskan Sekitar 17 tahun ya dok Terus kalau dari berat badan mungkin dok Ada Siapan gitu gak dok Berat badan gak ada sih sebenarnya Dari umur ya dok Karena pertumbuhan tadi ya dok Faktor pertumbuhan Terus juga Apa Biasanya Rinoplasti itu berapa lama sih dok Untuk tindakannya Operasi Tindakan kalau Nah ini rinoplasti ini ada tiga Tiga materi yang bisa kita pakai Pertama ada pakai bahan Implan ya Implan silikon Kalau bedah plastik itu Pakai tiga ini biasanya Jadi yang pertama pakai Implan Implan silikon Nah ini Kalau implan silikon 15 menit juga selesai Sudah Kalau sedih Cepat banget Cuma dibuka Masukin implan Jahit ulang Udah itu 15 menit Selesai Kelebihannya apa? Kelebihannya tadi Operasinya cepat Kemudian Pasien bisa langsung pulang Jadi one day care Tidak perlu nginep-nginep ya Jadi bisa langsung pulang Karena Ya kan Cuma dicungkil disini aja Dipasang implant Terus jahit Selesai 15 menit Paling lama 30 menit itu Sudah selesai Itu kelebihannya Kekurangannya apa? Karena ini pakai Implan Benda asing Resiko terjadi infeksi itu cukup tinggi Kemudian Bentuknya Bentuknya itu kadang kurang Natural gitu ya Kelihatan Kelihatan banget Kalau orang bedah Pasti ngeliat Ini habis Ini nih Implan banget Hidungnya Emang implant Ada yang bisa dibentuk juga Implan yang kita gunakan Silikon block Istilahnya Jadi block Yang kotak gitu Nanti dibentuk Diserut Itu bisa Lebih natural Cuman Itu tadi kerugiannya Dia benda asing Jadi bisa Ditolak oleh tubuh Kemudian yang kedua Materi yang kita pakai Bisa pakai dari Ear cartilage Jadi dari daun telinga Oh menarik Daun telinga ini kan ada yang berlebih Disini Yang di tengah-tengah Nah itu yang kita ambil Itu yang kita pasang Buat Naikin hidung Keuntungannya apa Dia Satu sama Hampir sama kayak yang implant Dia cepat Bisa langsung pulang juga Bisa one day care juga ya dok Gampang menginap-nginap Kemudian dia Kelebihannya yang lain Dia karena diambil dari tubuh Reaksi penolakan itu Sangat jarang terjadi Karena dari tubuh dia sendiri ya dok ya Karena dari tubuh sendiri Kemudian infeksi juga Hampir jarang terjadi Dan dia Kalau dipertahankan sampai Kalau kita kan Kebanyakan orang sama rinda Dan sekitarnya kan Benda asing Kalau sampai di waw meninggal kan Mana gitu Serem gitu Harus dikeluarin Nah kalau dia pakai Ear cartilage kan Apa Tidak Tidak masalah Jadi permanen Cuman kerugiannya Karena dia pakai Ear cartilage kan Modelnya kecil aja Jadi naiknya Hidungnya itu Tidak terlalu Kentara Tidak terlalu Kelihatan Nah yang ketiga Yang sering Selalu kita pakai Di Hermina Dan di samarinda Itu adalah pakai Rip cartilage Jadi ngambil dari tulang Kosta Jadi tulang Iga itu Diambil Kan kalau Tulang Iga kan ada 12 Diambil 1 Masih Ada 11,5 Jodoh aja ya dok Ternyata yang dari tulang Iga Hidung juga dari tulang Iga Kirain jodoh aja dok Oke jadi tiga macam ya dok Tidak macam Nah kalau dari tulang Iga Ini kerugiannya Dia operasinya lama Kemudian Karena kan dibuka disini Di Di mana Di dada ini dibuka Kalau perempuan sih enak Karena tersembunyi Di antara lipatan Payudara Ini tidak kelihatan Kalau cowok Kelihatan dia bekas Tapi kan tocokan gagah Kalau ada bekas buka Kenapa dibacok Bercanda Jadi Kerugian itu Dia ada bekas buka disini Untuk mengambil Iga Nah ini yang bikin Kurang nyaman Karena biasanya Post operasinya itu Sehari dua hari Pasien masih merasa agak Ngeri Karena kan ototnya Dibuka Terus Diambil Iganya Kemudian ditutup lagi ototnya Baru dijahit Kemudian resikonya juga Lumayan besar Dibandingkan dengan Implant dan cartilage Karena kita mengambil Iga Kalau kita kurang hati-hati Bawahnya Iga itu kan Sudah paru Jadi kalau misalkan Kurang hati-hati Bisa kecoblos paru Bocor Jadi penimotor Ada komplikasinya Ada komplikasi Tapi ya semua tindakan Pasti ada komplikasi Risiko ya Cuman ya Hampir Tidak pernah lah Terjadi seperti itu Itu yang kerugiannya Tapi keuntungannya Banyak sekali Banyak sekali Pertama Bentuknya sangat natural Kemudian Jangan terjadi infeksi Dan dia kan Karena dia tulang kita sendiri Akhirnya Seolah-olah Menyatu Sudah Dan Kalau orang Melihat itu Tidak kelihatan Habis operasi Karena bentuknya Sangat natural Dan itu juga ada dua Ada yang Mikro blok Atau yang blok Blok itu yang Satu Iga Dua gini Langsung kita tempel Yang blok Kemudian ada juga yang Dice Jadi seperti Dadu kecil-kecil gitu Diserut Nanti kita tumbuh Kita semua ada alatnya Nanti baru dimasukkan Lewat suntikan ke sini Itu Lebih bagus Berarti masing-masing Punya plus minus Dan disesuaikan dengan Kebutuhan dan kondisi Masing-masing Ya dok Pasiennya Dan kalau silikon itu Harus beli silikon Pasiennya kan Nggak ditanggung BPJS Pake cartilage kan Punyanya dia sendiri Sudah punya dia sendiri Insya Allah masih bisa Ditanggung Terus tentang ini dok Terkait hidung Bentuknya dok Ada kan ada yang Pengen mancung banget Kayak wanita Eropa Ada yang pengen Kayak asien Sebenernya tuh Disesuaikan dengan Kemauan atau Disesuaikan dengan Bentuk wajah Ya kalau Untuk saya pribadi Harus disesuaikan Dengan profile wajah Pasien Jadi kalau Hidungnya Yang terakhir Kita kerjakan kemana Kan hidungnya kecil tuh Kita naikkan Seringannya aja Yang penting Jangan sampai Hidungnya kecil Kita naikkan terlalu tinggi Jadinya Pinocchio Nanti Kalau dia bohong Makin mancung Makin mancung Jadi Harus disesuaikan dengan Propel wajah Pasien sendiri Jadi biar Kliat simetris Dan lebih cantik Oke Terus yang terakhir nih dok Setelah operasi Dilaksanakan Udah berhasil Apa nih yang perlu Diingat oleh Para pasien Ada syarat-syarat Entah menjaga Kesehatannya Atau kontrol Atau bagaimana Biasanya sih Pertama Habis operasi Pasti kita pasang Fiksasi ya Fiksasi Itu dipasang Sampai 7 hari Itu kan dengan Plaster Biasanya ada Kita menggunakan Nasal splint Cuman itu Kan harus impor Dari Korea Jadi kadang ada Kadang gak ada Jadi yang paling mudah Kita dapatkan Itu pakai plaster Jadi dipiksasi Nah itu yang sering Pasien tidak nyaman Karena 7 hari Kan berminyak Itu pasti Kadang udah gatel Dia buka sendiri Agar di rumah Lagi datang-datang kontrol Sudah Mereng Jadi Kalau pasien pertama Harus sabar Selama 7 hari Terpasang Fiksasi Kemudian nanti Jahitan itu Akan kita angkat Di hari ketujuh Kemudian Harus rajin Membersihkan Yang di Jahitan di hidung Karena jahitan kita Sebunyikannya disini Jadi kalau misalkan Ini penuh dengan Bekuan darah Tidak pernah dibersihkan Penuh dengan upil Nanti pas Angkat jahitan Sakit sendiri Karena benangnya Tidak kelihatan Terutup sama kotoran Jadi harus Rajin membersihkan Kemudian yang paling penting Adalah Jangan terlalu Gembira berlebihan Wah idung kemancong Goyang Goyang-goyang Apalagi kalau sama Ayahnya biasanya Anakku lucu banget sih Gemes gitu ya Gemes sama ananya idungnya Mereng lagi Gagal langsung Itu tadi Yang perlu dijaga ya dok Setelah operasi Mungkin itu aja Itu semua bisa dilakukan Di rumah sakit Hermina Oh bisa Semuanya bisa dilakukan Hermina Jadi sahabat-sahabat Hermina Rumah sakit Hermina Samarinda Saat ini Kita sedang mengadakan Program Operasi ya dok Bibir sumbing Dan celah langit Gratis Yang bekerja sama Dengan nyayasan Smile Trend Nanti akan langsung Dilakukan oleh Dutur spesialis Buda plastik yang ada di rumah sakit Hermina Samarinda Yang tentunya udah Ahli Udah sering melakukannya Nah untuk teman-teman Mohon berbagi Informasi ini Ke yang membutuhkan Kalau ingin Lebih tahu Informasi lainnya Terkait program Atau Kegiatan di rumah sakit Hermina Samarinda Teman-teman bisa lihat Di akun Instagram Maupun TikTok Di At RSU Hermina Samarinda Gitu ya Sahabat-sahabat Hermina Terima kasih dokter Semoga bermanfaat Bagi kita semua Sampai jumpa Di podcast selanjutnya Tada 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 Tadi Tadi